Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Dimas P. Muharram YouTube channel Dimas is speaking here Halo teman-teman apa kabar semuanya Semoga selalu dalam kondisi sehat ya Dan ini video pertama saya setelah hari raya Idul Fitri Jadi selamat merayakan Idul Fitri Buat yang merayakan dan buat semuanya Mohon maaf lahir dan batin Dan juga terima kasih juga untuk semua Para bright people yang sudah stay tune di YouTube channel saya Sudah menanti video-video dari saya Terima kasih juga buat yang sudah subscribe Sudah bantu like dan juga share ya Nah saya ingin melanjutkan lagi nih pembahasan sebelumnya Masih dalam serial Scholarship Journey Jadi saya akan melanjutkan mengenai tips untuk menulis essay Yang teman-teman gunakan untuk apply beasiswa Australia Award Scholarship Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya Jadi silahkan tonton video pertama itu untuk tips umumnya Nanti juga akan saya taruh linknya di deskripsi ya Lalu yang kedua itu tips untuk part 1 Nah saya sekarang ini akan membahas untuk yang part 2 nya Jadi silahkan teman-teman bisa ikuti dan disclaimer on juga Bahwa beberapa tips ini juga saya dapatkan dari berbagai sumber Salah satu itu juga dari dokter Rian Kurniawan Dari Youtube Channel Kejar AAS Dan juga beberapa sumber yang lain juga Dan tips yang saya bagikan ini adalah tips berdasarkan pengalaman saya pribadi Jadi buat saya it work At least saya lolos di seleksi tahun 2020 kemarin Dan sekarang sedang menunggu proses tinggal admission ke kampus Jadi buat teman-teman mungkin akan berbeda kasusnya Tapi at least ini yang saya bagikan adalah Apa yang saya lakukan ketika menulis essay kemarin Dan it work for me And I hope it will work also for you guys So kita mulai saja and let's get started Ya jadi kita sekarang ke pertanyaan kedua teman-teman ya Jadi pertanyaan kedua itu kan sebetulnya Ini ya How will the purpose study contribute to your career? Ya jadi simpelnya itu teman-teman diminta untuk menuliskan maksimal 2000 karakter in English Absolutely Bagaimana sih jurusan yang teman-teman akan pilih gitu Yang sudah teman-teman masukkan di oasis ya Saya lupa di step keberapa yang teman-teman sudah menentukan dua pilihan itu Jadi bidang yang sama, jurusan yang sama Tapi dua kampus yang berbeda Nah bagaimana kurs atau jurusan yang teman-teman pilih itu Itu akan membantu atau berkontribusi pada pengembangan karir teman-teman ke depan Nah ingat teman-teman ya Bahwa kuncinya disitu Yang pertama How will the purpose study? Jadi ingat Propose study-nya ini adalah Propose study yang sudah teman-teman Pilih Jadi misalnya kayak saya sudah pilih master of education Ya fokus disitu gitu Oleh karena itu kan makanya disarankan kenapa Di pemilih waktu memilih kampus dan juga jurusan itu kan disarankan Untuk memilihnya itu satu jurusan yang sama Tapi kampus yang berbeda Karena memang biar fokus Jadi karena ya teman-teman memang fokusnya di jurusan itu aja gitu Kalau saya kemarin pilihnya di master of education Nah lalu contribute to your career Jadi bagaimana Jadi kita cari benang merahnya Korelasinya antara Propose study yang sudah teman-teman pilih Lalu juga bagaimana Propose study yang teman-teman pilih itu Bisa berpotensi untuk berkontribusi Untuk pengembangan karir teman-teman ke depan gitu ya Itu dua key pointnya ya Jangan sampai keluar dari hal tersebut Dan itu yang harus teman-teman kembangkan Dan dapat tuangkan di dalam essay teman-teman nanti Begitu Nah ada beberapa tips Yang saya Lakukan kemarin Nah jadi untuk membuka ini ya Untuk membuka Essay ini Karena kan teman-teman tulis paling gak Ya ada dua atau tiga paragraf lah ya Jadi Untuk membuka essay teman-teman Ada baiknya teman-teman menuliskan What is your biggest Dream Or what is your biggest Like Achievement Or Ya your aim lah ya In your career gitu Jadi Cita-cita tertinggi Terbesar teman-teman tuh Dalam karir tuh apa sih Gitu ya Itu perlu dituliskan di awal Jadi Ini akan menjadi kalimat Pembuka yang sangat Baik Kalau menurut saya Karena Ya karena pertanyaannya adalah Berhubungan dengan pengembangan karir Ya teman-teman di awal Coba Tuliskan dulu Cita-cita teman-teman tuh Terbesarnya apa Dalam karir gitu ya Misalnya contoh Kalau misalnya Untuk beberapa teman ASN gitu ya Kalau misalnya saya Ya saya bilang bahwa Cita-cita terbesar saya My ultimate goal in career Is Untuk jadi policymaker Di national education Gitu misalnya ya Jadi pengen menjadi pengambil kebijakan lah Nama yang menjukan luas ya Bisa Kalau yang di ASN Di PNS tuh mungkin Bisa entah menanti Menjadi pejabat struktural Gitu ya Atau syukur-syukur jadi menteri Gitu ya amin gitu ya Nah itu gak apa-apa Namanya juga Highest Biggest dream Gitu kan Di dalam karir Ya gak apa-apa Tuliskin aja Karena itu nanti Mimpi atau harapan teman-teman Adalah akan yang mengguiding Perjalanan karir teman-teman Gitu ya Jadi Harus tuliskan Kalau saya sih menurutkan seperti itu ya Nah terus Setelah menuliskan tadi Mimpi teman-teman itu apa Gitu ya Ada baiknya untuk Menuliskan ini Relevansi tempat kerja Teman-teman saat ini Dengan Ya dengan bidangnya Untuk di masa depan Gitu ya Jadi Teman-teman kan sudah Pernah menulis ya Di Oasis Itu kan di awal-awal Saya lupa di set berapa Itu kan bahwa Apakah teman-teman akan return Akan kembali ke tempat kerja Saat ini gitu ya Nah ini disini Pertemuan teman-teman Bertegas lagi Bahwa kalau misalnya teman-teman Memang ingin kembali Ke tempat kerjanya Gitu ya Berarti dengan di bidang yang sama Nah itu Perlu dibuat tuh Relevansinya Tuliskan misalnya Bagaimana nanti Kursenya itu Akan Mendukung teman-teman Atau mendukung Karir teman-teman Di tempat kerja Yang saat ini Misalnya untuk memenuhi Kebutuhan SDM nya Misalnya Kalau kayak saya Misalnya Kita butuh banyak peneliti Di Educational Assessment Gitu kan Educational Research Gitu Nah itu Teman-teman bisa sebutkan Seperti itu Apa Relevansi Kursenya teman-teman Ambil Dengan di tempat kerja saat ini Nah Tapi kalau misalnya teman-teman Nyebutkan bahwa Tidak akan Tidak ingin kembali Ke tempat Kerja saat ini Gak masalah Yang penting Bidangnya masih sama Contoh misalnya Ya kalau ASN Agak susah ya Untuk pindah ya Kayaknya gak Tapi kalau teman-teman Swasta Misalnya Misalnya teman-teman Bekerja di Perguruan tinggi Swasta Misalnya Dan disana Mengajar Contoh lah Mengajar Matematika lah ya Nah nanti Bisa tulis Misalnya Oh nanti saya Setelah kembali Saya akan bekerja Di Misalnya di Lembaga research Tapi di bidang Untuk research Tentang matematika Nah tapi Jangan sampai Kalau tidak relevan Itu begini Kalau misalnya Teman-teman bilang Saya akan Pindah ke tempat Pekerjaan lain Misalnya Bekerja di Kampus lain Dan akan Mengajarkan fisika Atau Apa ya Pokoknya Tempat kerja Boleh beda Tapi bidangnya Harus sama Karena bidang itu Kan adalah Yang diambil Di kursenya ya Jadi Jangan sampai Teman-teman Menunjukkan bahwa Atau Jangan sampai Ada kesan Bahwa Ambil Gunanya apa Ngambil jurusan ini Nanti bahas Walik-balik Karir yang diambil Itu tidak Sama Atau tidak Sesuai dengan Jurusan yang diambil Pada saat S2 Atau S3 Gitu ya Jika sih Researchnya S2 Gitu ya Jadi Teman-teman harus Hati-hati disitu ya Lalu yang berikutnya itu Nah terus juga Menyebutkan lagi Perubahannya apa Perubahan yang teman-teman Di karir teman-teman itu Apa ya Jadi harus menyebutkan Bahwa ada perubahan Lebih baik Misalnya Ketika teman-teman Nanti kembali Dengan Atau misalnya Dengan propose tadi Teman-teman yang pilih itu Program master Yang teman-teman pilih Nanti Apa sih yang Membuat Perubahan apa Di karir teman-teman Misalnya Dengan program tersebut Saya akan memiliki Better understanding Di bidang ini Atau misalnya Nanti saya akan Bisa menjadi Expert di bidang ini Yang bisa berkontribusi Untuk kantor saya Misalnya Nah itu kan Perubahan yang lebih baik Gitu ya Seperti itu Nah terus juga Kalau bisa Unik teman-teman Jadi Unik ya Jadi unik itu Begini Misalnya Berkontribusi Pada karir teman-teman Itu adalah Sesuatu yang unik Dari segi Misalnya populasi Yang berbeda Atau ada inovasi Di sana Misalnya teman-teman bilang Oh saya ambil program ini Karena nanti Ketika saya akan Kembali ke tempat kerja Itu Saya akan membuat Inovasi yang berbeda Apa gitu Misalnya ya Kalau saya sih Bilang begini ya Kalau saya Sambil master of education Nanti saya akan Kembali ke tempat kerja saya Di bidang assessment Dan saya akan Berkontribusi Di bidang Spesifiknya Di inclusive assessment Untuk siswa berkebutuhan Khusus gitu Misalnya Nah itu kan Unik ya Secara target populasi Juga unik Gitu kan Dan Spesifik Jadi Itu beberapa tips Awal teman-teman ya Yang bisa mungkin ada Di paragraf awal Tuh ya Saya ulangi lagi Yang pertama Tadi Sebutkan Ultimate goal Teman-teman Dalam karir ya Yang kedua Adanya relevansi Relevansi Antara Course tadi Dengan tempat kerja Dan bidangnya Yang akan Apa Yang diambil Teman-teman Dalam karir ya Lalu perubahan Apa Yang dikari teman-teman Yang akan teman-teman Mencapai Lalu juga unik Teman-teman ya Itu Nah Next Tips berikutnya Nah teman-teman Juga harus bisa Menyebutkan Minimal ada 3 2 3 4 Atau Ya sesuai dengan karakter ya Keuntungan yang akan teman-teman Dapatkan Dari program yang teman-teman Ambil di Australia itu Gitu Keuntungan ini bisa banyak ya Biasanya ada 3 hal Kalau ngomong soal kompetensi Itu kan Gak jauh dari Knowledge Skill Sama Network Nah itu teman-teman Bisa sebutkan lah Beberapa hal itu Misalnya knowledge apa sih Yang akan teman-teman Dapat dari Program master Yang akan teman-teman Ambil atau S3 nya Lalu juga skill apa Yang akan teman-teman Dapat dan Network nya apa Lalu Berikutnya Setelah tahu Teman-teman Keuntungannya apa Itu dihubungkan Dengan karir teman-teman Misalnya pertama tadi Oh saya akan dapat Knowledge Misalnya Tentang Penerapan Inclusive assessment Di Australia Misalnya Nah nanti Bagaimana dia berkontribusi Buat karir teman-teman Sebutkan juga Oh dengan Dengan pengetahuan itu Nanti saya bisa Misalnya Membantu Tim menteri Atau misalnya Tim Yang akan Menyusun Framework Assessment framework Untuk Inclusive assessment Misalnya gitu Nah itu kan ada Jelas kontribusinya Gitu ya Sama sebetulnya Skill juga Misalnya network Network juga Misalnya Teman-teman dapat network Akademisi di Australia Atau NGO di Australia Nah itu nanti bagaimana Kontribusi dengan karir teman-teman Misalnya Kalau yang bekerja di lembaga Research Ya berarti teman-teman punya Network Ke akademisi Ke profesor Dan itu nanti ke depan Mungkin bisa jadi Narasumber Misalnya Atau Apa ya Atau Potensial Project Misalnya Untuk di kantor Teman-teman Itu bisa sebutkan Seperti itu ya Nah itu sih Kira-kira Beberapa tips ya Yang Jadi inti gitu Jadi ingat Bahwa Kuncinya itu Ada di Proposal Teman-teman Apa Lalu juga Pengembangan karirnya Bagaimana Ya kan Nah lalu yang Pertama tadi Parga pertama Terus saya ulangi Nah terakhir Itu mengenai Keuntungannya Gitu Jadi sebutkan keuntungan Setelah keuntungannya apa Di tiga bidang Di tiga sektor Maksud saya Di Knowledge Skill Atau Network Lalu dari sana Baru dihubungkan dengan Kontribusinya Terhadap Karir teman-teman Apa Gitu ya Nah ini Itu beberapa tipsnya Nah sekarang Buat bonusnya lagi Biasa Saya akan sharing Tulisan saya Waktu yang saya pakai Buat melamar BSOAS ya Yang mudah-mudahan Yang Jangan Jangan ditiru Mentah-mentah ya Gitu Tetapi mungkin Bisa jadi referensi Saja Atau Wawasan Atau Kalau misalnya Teman-teman Mungkin ada yang Lebih baik Atau saran Bisa share juga Di kolom komentar Ya Gitu Sebentar akan saya Share Oke teman-teman Ini Contoh dari saya Ya How will The proposed study Will contribute To your career Ya Jadi Ini ada saya Buat beberapa paragraf Jadi silahkan bisa Disimak ini Ini paragraf pertama Terus saya slower dikit Slower Slower Two Blank Two Level zero Paragraf pertama ya I believe my disability Is my strength To achieve my dreams The ultimate goal in my career Is to be policy maker In national education With specialization In inclusive assessment And accessible learning technology For students with disability I aim to be prominent expert In inclusive education field And extend My influence at national And international level With high quality Educational research To empower PWDS After completing my master of education I'll return to my workplace At center for assessment And learning to implement All experience Skills and knowledge To construct inclusive Assessment framework Furthermore All competencies from my Study will contribute To my future careers Below colon Nah itu teman-teman Jadi Saya buka Kalimantan utama Dengan I believe my disability Is my strength To achieve Or to pursue my dreams Gitu ya Jadi ya Speak-speak dikit lah ya Untuk Semacam hope gitu ya Dan Saya tulis juga Bahwa ultimate goal Saya itu Jadi policy maker Gitu ya Blah-blah-blah Saya sebutkan juga Relevansinya apa Saya ambil Masa notification Lalu kontribusinya apa Bagi Inclusive assessment Inclusive education Lalu juga Bagaimana Saya akan kembali Ke tempat kerja Dan berkontribusi Gitu ya Jadi Itu beberapa yang bisa Teman-teman ambil Itu paragraf pertama ya Kita lanjut ke paragraf kedua Master of education degree Will give me better understanding In education field And analytical skill In building the assessment Framework Data analysis And items construction It will elevate my academic expertise As inclusive assessment designer So I can contribute more in my office From here I can influence the process And include the inclusive perspective To the assessment That don't get enough attention before Nah itu Jadi saya itu Saya bicara Malanya salah satu keuntungan Itu dengan knowledge Yang akan saya dapat Misalnya Karena saya ambil Masa education Saya berharap akan dapat knowledge Mengenai Item construction Lalu juga ada Bagaimana menyusun framework Dan lain-lain Dan itu Akan saya combine Dengan Inclusive education Dan nanti Saya bisa berkontribusi Untuk Menyusun Inclusive assessment Dari unit kerja saya Begitu Jadi Itu yang pertama Dari knowledge-nya ya Knowledge-nya adalah Better understanding Di bidang Blah-blah-blah Tadi itu ya Next Para ketiga Nah itu Kalau ngasih lihat itu Skill ya Professional skill Lalu bisa punya Skill leadership Yang saya dapat Jadi bisa leading Research Team Research gitu ya Dan itu beberapa Yang Langsung berkontribusi Pada karir saya Kedepan gitu Yang saya harap Saya dapat skill Dari Australia University Terakhir Terakhir itu terkait dengan Network ya Bagaimana network Bagaimana network yang saya dapat Bisa berkontribusi bagi karir saya Kedepan Saya bisa punya Relasi Di bidang Policy making Gitu ya Terkait di bidang itu Jadi Beberapa hal yang langsung Relate Kedalam Karir saya Kedepan Menu Oke Itu beberapa tips Dan juga contoh Gak contoh ya Tapi referensi saja Jadi jangan dijadikan contoh Tetapi paling gak Bisa jadi gambaran Bahwa Apa yang saya katakan Berikan tips Di sebelum itu Adalah yang saya pakai Itu ya Untuk saya menulis Essay Waktu Tahun lalu itu Jadi Silahkan teman-teman Bisa dilanjutkan lagi Untuk menulis Essay nya Semoga bisa Dan lupa 2000 karakter ya Sampai lebih Gitu ya Semoga Apa yang teman-teman Ingin lakukan Cita-cita besar Teman-teman itu Bisa tertuang Di Essay dengan baik Sehingga nanti Para reviewer itu Bisa Apa ya Benar-benar memahami Bisa mengenal Diri teman-teman Dari tulisan itu Dan nanti bisa lolos Ke tahap Interview ya Oke nanti Saya akan lanjutkan lagi Untuk di part 3 Essay Biasiso Australia World Scholarship Ini Yang Juga menarik juga Pastinya ya Dan Mudah-mudahan Tips ini juga Tidak hanya Bermanfaat juga sih Untuk yang Biasiso AS ya Tapi juga Biasiso yang lain Karena biasanya Intinya itu Tidak jauh-jauh beda ya Pertanyaan bukan Agak beda Tapi sebetulnya Yang diminta Pihak reviewer Untuk diekspos Dari teman-teman Itu biasanya Tidak Beda-beda Jauh gitu ya Oke terima kasih Sampai ketemu lagi Di video berikutnya And See ya Sampai jumpa di video berikutnya